selamat menikmati selamat menikmati sesuatu yang luar biasa di tengah isu-isu yang tidak mengenakan kejadian yang baru-baru terjadi dimana setiap ada kejadian tersebut pasti akan disangkut pautkan dengan Islam tapi alhamdulillah sahabat sekalian framing-framing negatif entah itu sengaja atau tidak sengaja entah itu oknum yang mengaku-ngaku beragama Islam yang melakukan perbuatan tersebut ataupun memang sengaja didesain untuk memojokkan Islam namun apapun yang mereka usahakan untuk memburuk-burukkan citra agama Islam itu tetap saja sia-sia sahabat sekalian justru semakin banyak saudara-saudara kita yang non-muslim menekat kepada Islam mereka menjadi pemeluk agama Islam Alhamdulillah ini adalah bentuk penjagaan agama Islam oleh Allah SWT pada hari Jumat 20 November 2022 seorang warga negara Belanda memutuskan bersahadat memeluk agama Islam bertepatan pada pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Sunda Kelapa sebagaimana dipublikasikan oleh akun Zaki Mubarak Syamrah dipublikasikan pada 6 Desember 2022 6 Desember 2022 pada Jumat tanggal 20 November 2022 saya mengisi khutbah Jumat di Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng, Jakarta Pusat setelah selesai khutbah diberi kesempatan untuk memberikan pengarahan dalam acara pengislaman warga negara Belanda pengislaman berlangsung sangat khidmat dan mendapat perhatian yang luas dari para jemaah mu'alaf kita yang berkebangsaan Belanda ini menyatakan bahwa Islam adalah agama cinta dan kasih sayang Masya Allah beliau berhati-hati berhati-hati dan menggunakan mikrofon dan berhati-hati berhati-hati tidak terlalu cepat tapi jelas untuk saudara-saudara dan guru-guru yang akan menjaga suara seperti perhatian Bismillah Ar-Rahman 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 In the name of Allah, the most gracious and most merciful, ashadu Allah, ilaha, ilaha, wa ashadu Allah, Muhammad, Rasulullah. I bear witness that there is no other love to be worshipped only Allah. And I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Dear Mr. Newt, I would like to ask you one question and I want to answer. From papers of your heart. Today, today, what is the religion? Takdir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abdallahu wa sikm. Wa sikm. Masya Allah, itulah ikral syahadat warga negara Belanda yang dibibing langsung oleh Ustadz Ahmad Kainama di Masjid Agung Sunda Kelapa, 20 November 2022 yang lalu. Yang luar biasa adalah beliau warga negara Belanda, ya sahabat sekalian, luar biasa. Kita doakan semoga beliau istiqomah. Amin ya Rabbana Alamin. Kemudian di tempat yang lain, seorang Murtadin, sahabat sekalian, ini kembali lagi ke Islam. Tidak tahu apa alasannya. Sebagaimana dipublish oleh Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kapuas Hulu Kalimantan Barat pada 15 November 2022. Prosesi pengislaman kembali setelah 15 tahun pindah agama dibimbing langsung oleh Kepala KUA Putusibaw Selatan Bapak Muhammad Yusuf S.E.G. Sarjana Agama di KUA Putusibaw pindah ke agama Katolik dan Alhamdulillah kembali lagi ke Islam. Kita doakan semoga beliau istiqomah. Amin ya Rabbana Alamin. Kita ke Makassar, sahabat sekalian, di mana ada dua orang, bukan Makassar tapi Pindrang, Sulawesi Selatan. Dua orang bersyahadat memeluk agama Islam, sebagaimana dipublikasikan oleh Darussalam Peduli pada 5 Desember 2022 yang lalu. A'udzubillahiminasyaitunrojim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Peduli pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 di kampung Mu'alaf, Makula, tim Darussalam Peduli menyaksikan proses pengislaman dua orang warganya yaitu Bapak Fakgat dan Ibu Haryani. Yang Alhamdulillah pengucapan kalimat syahadatnya dibimbing langsung oleh Ustaz Muhammad Farid, selaku Ketua Yayasan Darussalam Pindrang. Pada kesempatan tersebut, tim Darussalam Peduli juga menyerahkan sertifikat mu'alaf pakaian muslim, sembako, dan uang tunai dari titipan para dermawan Darussalam Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masih dari Sulawesi Selatan kali ini di Makassar pada 7 Desember 2022 di dalam sebuah kajian di Masjid Luqmanul Hakim Antang yang berlokasi di Waduk Tunggu Pampang Antang Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan. Kajian tersebut mengupas kitab Usulus Sunnah Karya Imam Ahmad Bin Hambal. Seperti itu ya kalau tidak salah. Dalam kajian rutin tersebut yang diselenggarakan di Masjid Luqmanul Hakim Jalan Waduk Tunggu Pampang Antang setiap hari Rabu Baada Maghrib. Alhamdulillah ada seorang wanita yang berasal dari agama Kristian bernama NG ya. Asal Maluku. Tiba-tiba minta untuk dibimbing syahadat di tempat sahabat sekalian ya. Langsung dibimbing oleh Ustaz Abu Abdirrahman Torib Hafizullah Ta'ala. Masya Allah. Kita akan tampilkan videonya di belakang ya. Ketika video ini selesai. Tangis haru mengiringi iklar syahadat saudari NG asal Maluku. Sahabat sekalian. Masya Allah. Kita doakan para mu'alaf yang telah mendapatkan hidayah. Semoga istiqomah di dalam iman Islam. Ini adalah gambaran bahwa apapun framing-framing negatif ya. Yang dialamatkan kepada agama Islam itu tidak akan terpengaruh. Apapun makar musuh-musuh Islam. Apapun makar orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada Islam. Tetap tidak akan berhasil. Seberapa kuat pun mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Tetap tidak akan pernah berhasil. Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan menyempurnakan agamanya. Yaitu agama Islam. Salah satu contohnya ya seperti ini. Banyak justru orang-orang di luar Islam itu. Mendapatkan hidayah. Bersyahadat. Ya kita akan bersama-sama. Apa namanya. Mendengarkan. Bagaimana kita akan menuntun beliau. Untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Baik. Siap ya? Sudah siap? Ya. Baik. Ya. Ikuti saya. Asyhadu. Asyhadu. Alla ilaha. Alla ilaha. Illallah. Iyaullah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Walaupun diaừng, Aku bersaksi, Aku bersaksi, Aku bersaksi. Aku bersaksi, Aku bersaksi, Aku bersaksi. Yang berhak Untuk disembah Untuk disembah Kecuali Kecuali Hanya Allah Hanya Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Bahwa Muhammad Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah InsyaAllah Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Dengan Dua kalimat syahadat Yang telah Diucapkan oleh Saudari kita Maka Beliau telah Resmi Sebagai Bagian dari Kaum muslimin Dan muslimat Kita berdoa Berharap Memohon kepada Allah Kita doa kepada beliau Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kekokohan Di atas Dinul Islam Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan beliau Sentiasa Di atas sunnah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mewafatkannya Di atas Islam Dan di atas Ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi Wasallam Amin ya rabbal alamin Sallallahu alaihi wa sallam Mewafatkannya Mewafatkannya